Who are you? Dan sejak saat itu dia mulai mengikuti keseharian orang tersebut di pulau dan mengulai hubungan dengannya Kali ini kita akan membahas alur cerita sebuah film drama romantis Korea Selatan tahun 2009 yang berjudul Kaseway on the Moon Film ini disutradarai oleh Lee Hye-yoon dan diperankan oleh Jung Jae-yoon sebagai Kim Sung-geun dan Jung Ryo-won sebagai Kim Jong-yoon Oke tidak perlu berlama-lama, selamat menonton Di kota Seoul, Kim Sung-geun tengah mengalami masa sulit Dia kehilangan pekerjaannya, diputusi kekasihnya dan dia terjebak dalam lilitan hutang Sehingga ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara melompat ke sungai Namun alih-alih meninggal dia justru terdampar di pantai dekat kota Karena upaya tenggelamnya tidak berhasil Dia berpikir bahwa melompat dari bangunan terkenal bernama 63 Building akan lebih efektif Namun ketika dia berusaha kembali ke kota, dia menyadari bahwa dirinya berada di sebuah pulau tanpa jalan keluar Ponselnya tidak berfungsi sehingga dia meletakkannya di bawah sinar matahari untuk mengeringkannya Dan kemudian pergi tidur, menutupi dirinya dengan beberapa koran bekas Pada siang hari dia terbangun oleh suara kapal peri yang sedang lewat Sehingga Sen Gun berusaha untuk menarik perhatian mereka untuk meminta pertolongan Sayangnya satu-satunya penumpang yang memperhatikan mengira bahwa dia hanya melambaikan tangan untuk menyapa Setelah menulis kata tolong di pasir, dia mencoba menghidupkan ponselnya lagi Dan ponselnya tersebut kembali berfungsi Namun baterainya hampir habis Sehingga dia harus berhati-hati dalam menggunakannya Panggilan pertamanya adalah ke nomor 911 Namun petugas di sana mengira bahwa dia sedang bercanda ketika dia mengatakan bahwa dia terdampar di pulau dekat jembatan Sehingga mereka menutup telponnya Selanjutnya dia menelpon mantan pacarnya Namun mantan pacarnya mengingatkan bahwa dia tidak ingin bicara dengannya Dan langsung menutup telponnya Sebelum dia dapat melakukan panggilan lain Dia menerima panggilan dari seorang penjual Yang tidak bersedia mendengarkan permintaan bantuan darinya Dan terus mencoba menjual sesuatu padanya sampai baterai ponselnya akhirnya habis Sekarang satu-satunya pilihan yang ada adalah berenang menyeberangi sungai Meskipun itu bukan tugas yang mudah Karena airnya sangat dingin Meskipun demikian Siongun mencoba Namun segera menyadari bahwa itu adalah kesalahan besar Karena dia sebenarnya tidak pernah belajar cara berenang dengan baik Ketika dia hampir tenggelam Pikirannya mengingat kembali semua momen-momen depresi dalam hidupnya Mulai dari ayahnya yang kecewa karena dia tidak bisa berenang Hingga berbagai wawancara pekerjaan yang gagal Putusnya hubungan dengan pacarnya Dan iklan menggoda yang membuatnya memutuskan untuk meminta pinjaman Saat dia kembali ke pantai setelah hampir tenggelam Kenang-kenangan ini membuatnya menyadari Bahwa tidak ada gunanya untuk kembali ke kota Karena dia sebenarnya tidak memiliki kehidupan yang layak untuk diperjuangkan Oleh karena itu dia mencoba mengakhiri hidupnya dengan menggantung dasinya di pohon Namun ketika dia hampir melakukannya Dia mendengar suara alarm dari pertahanan sipil yang sedang melakukan latihan dua kali setahun Dia berpikir bahwa mungkin dia akan melakukannya setelah latihan tersebut selesai Ketika mencoba untuk melakukannya lagi Tiba-tiba perutnya merasa sakit Dan dia memutuskan untuk pergi masuk ke dalam semak-semak untuk mengurangi bebannya tersebut Ketika dia sedang berjongkok Dia menemukan beberapa bunga salpia Dari bunga ini dia mengambil beberapa kelopak untuk mengisap sari bunganya Rasanya begitu manis sehingga membuatnya menanggungis Dan dia memutuskan bahwa dia tidak akan mengakhiri semuanya begitu saja Setelah meminum air dari sungai yang rasanya kurang enak Dia makan beberapa jamur dan mencoba untuk membuat api hanya dengan menggunakan beberapa ranting Namun usahanya tersebut gagal Akhirnya dia menyerah Dan dalam keputus asaan dia mengisap rokoknya sambil membaringkan tubuhnya di tanah Ketika malam tiba dia tetap hangat dengan api yang besar Dan menetap kehidupan lamanya melalui kartu-kartu kredit di dompetnya Kemudian dia mulai berteriak ke arah kota Menyadari bahwa tidak ada yang bisa mendengar atau melihatnya Oleh karena itu dia menurunkan celananya dan menggoyangkan pinggulnya Sambil memberitahu dunia bahwa dia memiliki kehidupan yang jauh lebih sederhana di pulau ini Kesokan harinya dia mulai berjalan-jalan di sekitar pulau Untuk mengumpulkan semua sampah yang berguna yang dapat dia temukan Setelah mendapatkan botol deterjen dia menemukan sebuah perahu berbentuk bebek Yang ditariknya kembali ke tempat dimana dia akan tinggal Kemudian dia mengisinya dengan jerami Menjadikannya tempat tidur yang nyaman dan aman Langkah selanjutnya adalah mencari makanan selain jamur Tetapi ternyata lebih sulit daripada yang dia kira Mencoba menangkap burung-burung namun tidak pernah berhasil Memasang perangkap juga tidak berhasil Dia juga tidak cukup cepat untuk menangkap ikan dengan alat-alat yang telah dia buat Serta dia tidak mampu memanjat pohon sampai ke atas untuk mencuri beberapa telur Saat terus mencoba memanjat pohon tersebut Seekor burung tiba-tiba buang air besar di kepalanya Sehingga dia memutuskan untuk menyerah dan pergi ke sungai Untuk mencuci rambutnya dengan deterjen yang telah dia temukan sebelumnya Meskipun demikian hal ini berakibat deterjen tersebut mencemari air Dan membunuh beberapa ikan Tidak ingin menyanyiakannya Sen-Gun memutuskan untuk memanfaatkan ikan-ikan tersebut Dengan cara memanggangnya di atas api dan memakannya sebagai makan malam Dia juga meninggalkan sisa makanan dalam sebuah panci Saat tertidur burung-burung berdatangan untuk memakan sisa makanannya Dan ketika dia bangun dia menemukan bahwa burung-burung tersebut juga mati Oleh karena itu dia memutuskan untuk memanggang dan memakannya juga Setelah itu Sen-Gun menghabiskan harinya dengan berbaring di atas rumput Dan menikmati kebosanan yang sempurna Sementara itu di kota Kim Jong-un seorang wanita muda dengan bekas luka parah di dahinya Menjalani kehidupan mengurung diri di kamar Dia tidak keluar dari kamarnya selama 3 tahun Dan setiap sudut ruangan dipenuhi oleh tumpukan plastik sampah Pintu kamarnya terkunci sehingga tidak ada yang bisa masuk Selain itu tirai-tirai selalu tertutup Sehingga hanya sedikit cahaya yang masuk ke dalam ruangan Kehidupan Jong-un bisa terus berlanjut berkat orang tuanya yang selalu meninggalkan makanan di luar pintu setiap hari Dan membayar tagian internet yang sangat penting karena dia kecanduan di jaring sosial di kamarnya Di platform ini dia mengunggak gambar-gambar yang diunduh dari internet Dan berbohong dengan mengatakan bahwa itu adalah hal-hal yang terjadi dalam kehidupannya sehari-hari Hanya untuk mendapatkan tanggapan dari orang lain Meskipun berbicara dengan orang asing di internet mudah Namun dia tidak pernah mengungkapkan sepatah kata pun kepada orang tuanya Setiap kali ibunya bertanya apakah dia membutuhkan sesuatu Jong-un selalu membalas dengan mengirimkan pesan teks kepada ibunya Dari semua menu sarapan yang disediakan ibunya Dia hanya mengambil nasi dan rumput laut Karena sangat memperhatikan jumlah kalori yang dia makan Meskipun kamar ini adalah kamar miliknya Dia tetap menerapkan aturan yang ketat Tidur di atas tumpukan plastik gelembung udara yang dia simpan di dalam lemari Bangun pukul 8 pagi setelah ayahnya pergi Makan 172 kalori untuk sarapan Mencatat 3000 langkah di penyitung langkah sebelum jam 9 pagi Dia juga beraktifitas di media sosial Menunggu hingga pukul 12 saat ibunya pergi baru dia pergi ke kamar mandi Lalu makan 525 kalori untuk makan siang Dan mencatat 6000 langkah untuk pencernaan Setelah itu dia mendapatkan udara segar dari kipas angin Dan menghabiskan lebih banyak waktu di komputer hingga malam tiba Dimana akhirnya dia dapat menikmati hobinya mengambil gambar bulan Dia menyukai bulan karena kesederhanaannya Dan tidak merasa kesepian meski sendirian Untuk mengakhiri hari dia mencapai 10.000 langkah di penghitung langkah Bukan karena alasan kesehatan Tetapi karena itu memberinya perasaan telah memiliki hari yang produktif Kemudian dia tidur dengan mendengarkan rekaman hipnotis pada pukul 9 malam saat ayahnya pulang Namun ada pengecualian dari rutinitas ini Yang terjadi 2 kali setahun Saat pertahanan sipil melakukan latihan Pada saat itu kota menjadi sepi seperti bulan Dan Jonghyun mengenakan helmnya serta membuka jendela kamarnya di siang hari Hanya untuk mengambil gambar-gambar sepanjang hari itu sebagai perubahan rutinitasnya Kegiatan ini membuatnya sangat senang Dia menikmatinya seolah-olah sedang melayang-layang di bulan Namun kali ini dia menemukan sesuatu yang sangat mengejutkan dengan kameranya Dia menemukan kata tolong tertulis di pasir sebuah pulau Dan dia juga melihat seorang pria yang hendak mengakhiri hidupnya Dengan mengikat kendasi pada sebuah pohon Hal ini membuatnya sok dan panik Sehingga dia menutup kembali jendela dan pergi ke dalam lemari mencoba untuk tidur Tetapi bahkan hipnotis tidak dapat membantunya Beberapa jam kemudian dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya lagi Dan merasa lega ketika mengetahui bahwa pria tersebut masih hidup Yang sedang melakukan hal-hal yang tonyol Namun setelah menemukan hal seperti itu Kehidupan jejaring sosialnya mulai terasa membosankan Sebagai gantinya dia mulai mengamati kehidupan Senggon sebagai hobi barunya Memperhatikan bagaimana suatu hari kata tolong berubah menjadi halo Dia mengambil gambarnya dan mencetaknya Kemudian menempelkannya di dinding bersama gambar-gambar bulan koleksinya Kembali ke pulau Senggon menggunakan beberapa sampah yang didapatnya untuk membuat peralatan golf sederhana Serta memainkannya seolah-olah dirinya adalah pemain profesional Guna menjaga dirinya tetap sibuk Kali ini ketika Ferry melewati pulau bukannya meminta bantuan Dia justru bersembunyi berharap keberadaannya di pulau itu tidak diketahui orang lain Saat bersembunyi dia menemukan sebuah kantong bekas mie instan rasa saus kacang hitam Yang secara kebetulan masih terdapat kemasan bumbu di dalamnya Dia membawanya kembali ke tempat tidur Dan setelah mencium aroma dari bungkus tersebut dia tertidur Dan bermimpi tentang mie saus kacang hitam Ketika terbangun dia memutuskan untuk mencoba membuatnya sendiri Dia menghaluskan berbagai tanaman yang dia temukan Berharap itu bisa menjadi pengganti gandum yang baik Namun sia-sia Begitu dia menambahkan air tanaman tersebut berubah menjadi lumpur Saat melenggang ikan dia sangat sedih ketika mengingat semua waktu saat dia menolak mie saus kacang hitam Yang disodorkan oleh ibunya ketika dia masih kecil Serta tawaran teman-temannya untuk ikut memakan mie saus kacang hitam ketika dia asik bermain Dan makan bersama Ingatan ini membuatnya sangat terguncang dan terus menyesali semua penolakannya tersebut Hari-hari berikutnya obsesinya terhadap mie saus kacang hitam menjadi semakin kuat Saat mencoba untuk tidur dia terus terganggu oleh suara burung yang buang air besar di atas atap perahunya Pada saat itulah dia mendapat pencerahan bahwa tinja burung bisa menjadi jawaban atas semua masalahnya Burung-burung itu memakan biji-bijian Dan jika mereka tidak bisa mencerna biji-bijian tersebut mungkin dia bisa menanamnya Akhirnya dia memiliki harapan baru tentang semua obsesinya tersebut Senggun menemukan tanah yang baik dan melihat dimana cacing-cacing hidup Dan mulai bekerja mengolah tanah untuk menanam semua tinja yang ia kumpulkan dari perahunya Dengan menggunakan kartu kreditnya Dia membuat penlindungan untuk kakinya dengan menggunakan botol-botol kosong Menyimpan kotorannya sendiri untuk digunakan sebagai pupuk Menggunakan saddle sepeda sebagai cangkul untuk membajak tanah Dan menggunakan pakaiannya sendiri untuk membuat orang-orangan sawah Dia meninggalkan dompetnya di dalam sapu jaket karena dia tidak lagi membutuhkannya Kerja keras membuatnya berkeringat Dan saat itu dia menyadari betapa asinnya keringatnya itu Senggun mulai menjilati tubuhnya Senang sekali baginya bisa merasakan garam lagi setelah begitu lama Salah satu kata di kemasan mi dapat disingkat menjadi harapan Yang merupakan cara yang baik untuk menggambarkan apa arti berkebun ini baginya Semua ini diamati oleh Jung-yeon melalui kameranya Yang telah melakukan kegiatan ini selama dua bulan Dan telah mencetak foto-foto Senggun serta menempelkannya di dinding kamarnya Setelah mempertimbangkan setiap lama Akhirnya dia memutuskan ingin menghubungi pria tersebut Jadi suatu malam setelah orang tuanya tidur Dia berdandan memakai helm dan meninggalkan apartemennya Dia mengalihkan perhatian penjaga di pintu Dengan mengirimkan robot melalui lift Sementara dia menggunakan tanggak Dan setiap kali mungkin ada seseorang yang bisa melihatnya di jalanan Dia akan bersembunyi di balik payungnya Ketika tiba di jembatan Dia memasukkan pesan yang telah dicetak Untuk Senggun ke dalam botol dan melemparnya ke sungai Keesokan paginya dia memeriksa pesan di pasir Namun dia merasa kecewa Karena tidak ada perubahan pada pesan tersebut Telah berlalu tiga bulan Dan Senggun telah terbiasa hidup di alam liar Setiap pagi dia berolahraga Memeriksa perangkap ikan yang sekarang berhasil Dan dengan mudah memanjat pohon Untuk mencari beberapa telur Dia terus merawat kebunnya Dan setiap kali dia berkeringat Dia menampung tetesan keringatnya itu Dengan botol kecil yang nantinya akan digunakan Untuk memberi rasa pada makanannya Suatu pagi saat sedang bekerja Dia menemukan bahwa kerja kerasnya telah berhasil Tunas di kebunnya mulai muncul Dalam suasana hati yang baik Dia mulai mengumpulkan sampah lagi Dan pada saat itulah Akhirnya dia menemukan sebuah botol Yang tersangkut di atas pohon Setelah menjatuhkan dan mengambilnya Dia melihat ada gulungan kertas di dalamnya Ketika dia membukanya Terlihat hanya seperti gulungan kertas kosong biasa Namun ketika dia memperhatikan lebih saksama Ternyata dia menemukan sebuah kata Di pojokan kertas yang bertuliskan halo Sekarang dia tahu bahwa ada seseorang yang mengamatinya Sunggun memakai kembali celananya Dan setelah berpikir sekian lama Dia memutuskan untuk menulis pesan baru di pasir Yang bertuliskan bagaimana kabarmu Ini membuat jongyun yang sedang mengamatinya Menjadi sangat senang Karena setelah sekian lama dia menunggu Akhirnya dia mendapatkan jawaban Dia mencetak foto sunggun di samping pesan tersebut Dan pada malam itu juga Dia melakukan segala upaya untuk mengirimkan botol baru kepadanya Kali ini Sunggun menemukan botol tersebut lebih cepat Dan pesan itu sederhana Bertuliskan baik terima kasih dan kamu Kemudian dia merespon dengan menulis Baik terima kasih di atas pasir Yang selanjutnya dia bercerita kepada orang-orangan sawah Bahwa sekarang dia telah mempunyai seorang teman pena Ketika mencoba memperbaiki orang-orangan sawah tersebut Dia menemukan sebuah kejutan Ada tanaman jagung tumbuh di belakangnya Dan mulai berbuah Yang membuatnya menangis bahagia Suatu sore Jungyun memutuskan untuk mengagetkannya dengan membayar seorang kurir Untuk menyewa perahu dan mengantarkan makanan ke pulau itu Kurir tersebut mengayuh perahu bebeknya dengan susah payah Ketika sampai di pulau dalam kebingungan Dia mencari-cari orang yang menerima paket yang dibawanya Saat kemudian dia menemukan Sunggun sedang bersembunyi Dan mengatakan kepadanya bahwa ada seorang wanita Yang memintanya mengantarkan paket makanan misaus kacang hitam kepadanya Dengan sedikit ketakutan dan setelah sekian lama tidak bertemu dengan orang lain Sunggun memperhatikan kurir tersebut mengeluarkan macam-macam menu misaus kacang hitam yang dibawanya Serta menambahkan menu gratis dari restoran mereka Kurir itu juga mengeluh Meskipun mereka akan mengirim paket kemana saja Namun khusus kali ini tujuannya sangat jauh Ketika kurir itu akan pergi Sunggun menanyakan seperti apa rupa wanita yang mengirimnya paket-paket ini Dengan perasaan sedikit marah Kurir itu juga penasaran seperti apa rupa wanita yang tega menyuruhnya untuk mengirimkan paket sejauh ini Sunggun melihat piring-piring misaus kacang hitam tersebut Tetapi dia menolaknya dan meminta kepada kurir itu untuk mengembalikan paket tersebut kepada si pengirim Kesal kurir itu segera pulang dan mampir ke apartemen Jonghyun Setelah tidak ada respon ketika dia mengetuk pintu Dia meletakkan paket tersebut di depan pintunya Ketika akan pergi pintu terbuka dan si kurir yang tampak kesal dan kelelahan menghampirinya Serta menyampaikan pesan kepada Jonghyun bahwa laki-laki di pulau tidak bisa menerima paket tersebut Karena badinya semangkuk misaus kacang hitam adalah sebuah harapan Serta si kurir itu juga mengatakan bahwa dia sudah sangat lelah Dan tidak ingin lagi kembali ke pulau tersebut Akhirnya Jonghyun memutuskan untuk membawanya masuk Serta memakan hidangan itu sendiri Dan menerima gagasan bahwa rasanya memang seperti sebuah harapan Keesokan badinya seperti biasa ibunya menanyakan kebutuhannya dari luar Namun kali ini dia membuka pintunya dan membuat ibunya kaget dengan berbicara langsung kepadanya Dia meminta kepada ibunya untuk dibawakan pot, benih, serta kebutuhan lainnya Karena dia juga ingin menanam jagung Meskipun kebingungan ibunya setuju untuk memenuhi permintaannya tersebut Dan merasa terharu setelah sekian lama dia tidak berbicara dengan putrinya Selanjutnya dia mengirim catatan kepada Senggun yang berisi permintaan maaf Dan dia merespon dengan menggambar beberapa gelombang dan seekor iu di pasir Serta bermain-main sedikit untuk menyenangkan Jonghyun Hari-hari berlalu dan setelah kebunnya akhirnya memberikan cukup sayuran Dia bersiap untuk mengabulkan keinginannya yang berharga Dia menggiling jagung menjadi tepung Yang kemudian dicampur dengan air untuk membuat mie Setelah matang dia menuangkan bubuk rasa yang ditemukannya beberapa bulan yang lalu Dan menambahkan beberapa sayuran tambahan ditambah telur hingga terlihat persis seperti kemasannya Lalu mulai memakannya Dia menangis karena mie saus kacang hitam buatannya rasanya sangat lezat Serta setelah sekian lama penantiannya akhirnya dia dapat menikmati rasa yang selama ini dia dampakkan Jonghyun mengambil foto dirinya saat makan dan meletakkannya di dinding Tetapi setelah itu dia tidak bisa tidur Akhirnya dia keluar dari lemari dan berbaring di sebelah tanaman yang dia tanam Sampai akhirnya membuatnya tertidur Surat berikutnya yang dia kirim ke Sunggun berisi ucapan selamat Dan sekarang dia merasa penasaran dan sangat ingin bertemu dengannya Jadi dia mengambil ponselnya dan berpura-pura berbicara dengannya sebelum pergi ke pantai Dan menulis pesan baru di pasir yang bertuliskan siapa kamu Di pagi hari setelah bangun Jonghyun panik saat melihat isi pesan tersebut Dan memutuskan untuk mencetak gambar seorang wanita cantik secara acak dari internet Tetapi kemudian ketika dia sampai di jembatan Dia tidak bisa membiarkan dirinya untuk mengirimkan pesan tersebut Sejak saat itu Jonghyun tidak lagi mengirimkan pesan Yang membuat Sunggun merasa sedih Setelah mengetahui dia tidak mendapatkan jawaban atas pertanyaannya Kemudian dia menulis pertanyaan mengapa Namun pertanyaan ini hanya membuat Jonghyun semakin panik Dia memutuskan untuk berhenti mengamatinya dan kembali ke kehidupan lamanya di media sosial Tetapi ketika dia membuka akun miliknya Dia menemukan bahwa orang-orang telah menemukan gambar-gambar yang selama ini telah dia curi Dan meninggalkan banyak komentar kebencian terhadap dirinya Jonghyun sangat sedih melihat kenyataan bahwa bahkan di media sosial orang-orang membencinya Tidak sanggup dengan apa yang dihadapinya Dia mematikan komputer dan merenungkan tentang apa yang telah terjadi Kemudian malam itu badai tiba di Seoul Jonghyun melihat dari dalam lemarinya bagaimana angin dan air masuk melalui jendela Serta menghancurkan koleksi foto dan tanamannya Di pulau Sunggun menghadapi masalah serupa Hujan menghancurkan kebun miliknya meskipun dia berusaha untuk mengatasi hal tersebut Namun usahanya sia-sia Dan banjir juga membawa pergi rumah perahu bebek miliknya Dalam kesedihan yang sangat dan dalam keputus asaan Dia hanya bisa menyaksikan ketika perahu bebek itu pergi menjauh dan menghilang dari pandangannya Keesokan paginya adalah pagi yang cerah Setelah termenung sejenak Jonghyun memeriksa keadaan Sunggun Meskipun sempat panik sebentar ketika dia melihat dampak dari badai tadi malam Dia akhirnya merasa lega ketika mengetahui bahwa Jonghyun baik-baik saja Namun di pulau Sunggun sedang meratapi kesedihannya Karena hasil jadi payahnya selama ini hancur hanya dalam satu malam Selanjutnya dia juga menuliskan kata kasar di atas pasir Yang menunjukkan kekecewaannya terhadap Jonghyun Karena telah mengabaikannya Dia marah pada dunia karena bahkan untuk memiliki hidup yang sederhana seperti ini tidak diizinkan Tiba-tiba dua pria muncul di pulau tersebut Dan memberitahu Sunggun bahwa dia tidak boleh berada di sana Dia mulai lari dan Jonghyun melihat melalui kameranya Bagaimana kedua pria itu mengejarnya menuju pantai Dimana perahu-perahu tiba dengan lebih banyak orang Mereka adalah kru kebersihan yang datang untuk membersihkan pulau setelah badai terjadi Karena pulau ini adalah kawasan konservasi Jadi pulau ini tidak boleh diakses oleh umum Senggun mencoba melawan semua orang sekaligus Tetapi ketika secara tidak sengaja Dia merusak seragam seorang pria Dia dipukul dan jatuh ke tanah Dan akhirnya menyerah Orang-orang tersebut memakaikan pakaiannya Dan membawanya kembali ke perahu untuk mengantarnya pulang ke kota Dia tiba-tiba meninggalkan apartemennya di tengah hari Tanpa pakaian khusus atau helmnya Untuk mencari Senggun dengan berlarian di sepanjang jalan Orang-orang itu meninggalkan Senggun sendirian di tepi jalan Seperti seorang gelandangan Dia kemudian memutuskan untuk kembali ke rencana awal Yaitu melompat dari atas gedung 63 Namun untuk mencapai tujuannya Dia harus menaiki bus Jonghyun terus berlari mengejar laki-laki tersebut Ketika dia tiba di tempat itu Senggun sudah pergi Meskipun sempat kebingungan Dia tidak menyerah dan terus mencari Saat tiba di sebuah jalan Secara tidak sengaja dia mendengar Pembicaraan orang-orang yang mengomentari Tentang keberadaan seorang gelandangan aneh Di area tersebut Yang sedang duduk di Alta Bis Di Alta sebelum menaiki bus Sunghyun menanyakan kepada supir Yang keheranan apakah rutenya menuju gedung 63 Setelah diiakan sang supir Dia masuk Dan berkat memasukkan dompetnya Waktu itu ke dalam saku jaket miliknya Dia masih memiliki akses ke kartu bisnya Mendengar pembicaraan orang-orang itu Jonghyun segera berlari ke arah Alta Bis Namun saat hampir tiba Bis tersebut sudah mulai berjalan pergi Sejenak Jonghyun berpikir Dia telah kehilangan kesempatan Untuk bertemu dengan pria itu selamanya Tetapi kemudian kesempatannya datang Alarm pertahanan sipil Mulai berbunyi untuk memulai latihan baru Yang membuat bis tersebut berhenti sejenak Tidak ingin membuang waktu Jonghyun berlari kembali mengejar bis tersebut Dalam perjalanannya Jonghyun merasa sangat bahagia Atas kesempatan yang didapatnya Di dalam bis Sunghyun terkejut ketika mendengar seseorang Mengetuk pintu dengan keras Setelah terbuka Wanita itu masuk Dan membuat semua orang di dalamnya Keheranan melihatnya Terpaku sejenak Jonghyun menetap ke arah Sunghyun Dan berjalan mendekatinya Orang-orang terus memperhatikan dirinya Saat berada di hadapan Sunghyun Yang sedang kebingungan menetapnya Jonghyun memberitahukan namanya Dengan pelan Dan tersenyum ke arahnya Melihat perilaku wanita ini Sunghyun segera menyadari Bahwa wanita di hadapannya ini Adalah orang yang selama ini diharapkan Dia merasa terharu dan menangis bahagia Mengetahui bahwa masih ada orang Yang memiliki kepedulian terhadapnya Bis kembali melaju Getaran membuat Jonghyun tersandung Dan tangannya akhirnya berada di atas tangan Sunghyun Sehingga terlihat Seolah-olah mereka sedang berjabat tangan Mereka saling menetap untuk beberapa lama Seolah-olah ada sebuah harapan Di hadapan mereka masing-masing Dan cerita berakhir disini Penasaran dengan cerita lengkapnya Silahkan tonton sendiri filmnya Serta nikmati ketegangannya Oh iya Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe ya Jika Anda menyukai video ini Serta beritahu kami pendapat Anda Di bagian komentar Terima kasih telah menonton Dan seperti biasa Sampai jumpa lagi Terima kasih telah menonton